Hai semuanya Di video kali ini aku pengen sharing ke kalian Gimana caranya membuat backdrop ulang tahun sederhana Nah kira-kira seperti ini hasil jadinya Pengen tau gimana caranya? Ikuti terus videonya Nah disini kalian bisa lihat bahan-bahan yang perlu kalian siapkan Oke, jadi pertama-tama kalian gunakan konsolasi kertas ini Untuk backdrop Supaya cat atau tembok kalian tidak mengelupas catnya Oke, jadi pertama-tama langsung aja kalian tempelkan konsolasi kertas Ke dinding tempat dimana kalian mau meletakkan backdrop kalian Oke Nah kalau sudah Sekarang kalian tumpuk konsolasi kertas itu dengan double tape Jadi kalian tempelkan double tape di atas konsolasi kertas kalian Oke, sekarang kalian ambil kertas krep Kalian buka Nah kemudian kalian potong-potong kurang lebih lebarnya 5-6 cm Nah kertas ini jangan kalian potong sampai habis Tapi disisakan kurang lebih 5-8 cm Seperti ini Nah kemudian kalau kalian sudah sampai di baris kelima Kalian potong kertasnya sampai habis Seperti ini contohnya Nah kemudian kalian kumpulkan potongan-potongan 5 baris ini sampai banyak Backdrop yang aku buat ini kurang lebih panjangnya sekitar 2 meter Jadi aku pakai setiap warnanya itu 8 bandel Nah jadi kalian bisa kira-kira sendiri untuk kebutuhan backdrop kalian Kemudian kalian lanjutin terus potong-potong kertas krepnya Sampai semua warna kertas krep kalian terpotong Kalau sudah selesai semua Kalian buka lipatan-lipatan kertas krep tersebut Sehingga hasil akhirnya tampak seperti ini Nah ini sudah selesai semua Kalian bisa lihat Nah disini aku kasih lihat kalian Nah posisi terbukanya seperti ini Oke Nah ini adalah dinding tempat saya akan menempelkan dekorasi backdropnya Oke kalau gitu langsung aja kita mulai tempelkan kertas krepnya ke dinding Pertama-tama Kita langsung lepas aja double tip yang sudah kita tempelkan di dinding Kemudian langsung kalian tempelkan ujung kertas krepnya di area double tip Nah sudah selesai Nah kira-kira seperti ini hasilnya untuk layer yang pertama Nah kira-kira sekitar 3 per 4 dari panjang kertas krep kalian Kalian tempelkan solasi kertas Kemudian di atasnya kalian tempelkan double tip Seperti yang pertama Nah selanjutnya kalian langsung tempelkan kertas krepnya Di bagian bawah tadi itu Untuk menutupi layer bagian bawah Nah kalian pasang terus sampai ujung ya Nah kalau sudah selesai Selanjutnya Kalian pasang kembali Solasi kertas Kemudian di atasnya kalian tempelkan double tip Kemudian kalian tempelkan kertas krep di bagian atas sebagai layer kedua Jangan lupa untuk layer keduanya Tempelkan warna yang berbeda Dari warna layer yang pertama Jadi misalnya di layer pertama aku taruh warna biru tua Di layer yang kedua aku taruh warna hijau misalnya Kemudian kalau di layer pertama aku sudah taruh warna hijau muda Di layer keduanya bisa kalian taruh warna biru muda misalnya Jadi kalian bedakan antara warna layer pertama dengan layer yang kedua Nah kalau kalian sudah selesai dengan layer yang kedua Sekarang kalian bisa menggunting layer yang kedua ya Nah disini kalian potong Supaya kelihatan untuk warna layer satunya Jadi layer duanya yang kalian pendekin Nah seperti ini contohnya Dipotong layer keduanya Supaya kelihatan warna layer pertama Nah selanjutnya Kalau kalian ingin backdropnya ini lebih tebal lagi Kalian bisa lanjutkan untuk tempelkan layer ketiga Tapi kalau kalian merasa dengan layer kedua sudah cukup Gak apa-apa Jadi kalian bisa langsung lanjut ke proses menu balon Nah tapi untuk backdrop yang aku buat ini Kita bikin sampai layer ketiga Supaya hasilnya lebih kayak penuh gitu Nah buat kalian yang lanjut untuk menempelkan layer ketiga Kalau kalian sudah selesai Kalian bisa mengulangi proses memotong kertas krep layer yang ketiga Jadi kalian pendekin layer yang ketiganya Dan kalian potong dengan panjang yang berbeda dengan layer yang kedua Supaya bisa makin kelihatan ada 3 layer yang berbeda Nah kalau sudah jadi Seperti ini hasilnya Nah selanjutnya kalian bisa langsung lanjut ke proses menu balon Kalian tiup balon dengan 3 ukuran yang berbeda Large, medium, dan small Ukuran yang large sedikit saja Kira-kira 5-6 balon large saja sudah cukup Sedangkan ukuran small dan mediumnya yang dibanyakin Ukuran mediumnya kira-kira 20-30 Sedangkan yang small 30-35 Nah kalau kalian sudah selesai menu balon Sekarang kalian ambil plastik menghubung balon ini Disini ada lubangnya Jadi balonnya kalian ambil Disini terus kalian masukkan ke lubang tersebut Nah kalian tarik Seperti ini Kemudian kalian tinggal ulang proses yang sama Masukkan balon-balon ke dalam lubang Yang ada plastik tersebut Sekiranya 2,5 m sampai 3 m Nah kalau sudah selesai Kalian bisa ikatkan tali wall atau senar Kemudian kalian ikatkan pada plastik strip tadi Kemudian kalian kaitkan ke paku Atau cantolan apapun Pastikan cantolannya cukup kuat ya Setelah selesai selanjutnya Kalian pasang balon happy birthday Tersis di tengah-tengah Dan mepet bagian atas Nah sekarang backdrop kita sudah jadi deh Oke teman-teman Aku rasa sekian dulu video kali ini Semoga bermanfaat buat kalian Kalau kalian suka dengan video tutorial kali ini Jangan lupa klik subscribe Dan nyalakan juga tombol loncengnya Supaya kalian tahu Waktu aku upload video baru lainnya Thank you for watching And see you at the next video Bye bye